Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Juan Carlos Sanchez Martinez, mantan keeper Villaril hingga Egi Maulana Fikri, santar dikabarkan sedang dekat dengan Arema FC Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana bahkan belak-belakan sudah menjalin kontak dengan Juan Carlos dan kemungkinan besar akan datang ke markas Singo Eden Sedangkan untuk Egi Maulana Fikri, dikabarkan masuk dalam radar perburuan Arema FC Lantaran kontraknya bersama Lesiagans, klub asal Liga Polandia belum diperpanjang Egi Maulana Fikri yang berlabel pemain timnas Indonesia, memang cocok dengan bidikan Arema FC Pasalnya Gilang mengaku sedang mengincar sejumlah pemain label timnas yang dilatih oleh Sintayong Sementara itu, Juan Carlos Sanchez Martinez, jebolan Liga Spanyol adalah keeper kelahiran 27 Juli 1987 di Calvia, Spanyol Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana adalah sosok dibalik perburuan pemain yang gencar dilakukan klub kebanggaan Aremania tersebut Sebelumnya, VBA Kaputra dipastikan resmi menjadi milik Arema FC untuk musim 2021 Direktur utama Persija Jakarta, Ferry Paulus yang memastikan perubahan status VBA Kaputra ke Arema FC Sebelumnya, Persija Jakarta hanya meminjamkan VBA Kaputra ke Arema FC jelang bergulirnya Liga 1 2020 VBA Kaputra pun langsung dipercaya bermain dalam dua pertandingan bersama Arema FC di Liga 1 2020 Sayangnya, Liga 1 2020 terpaksa berhenti akibat pandemi COVID-19 Selain VBA Kaputra, Arema FC juga dikabarkan siap mendatakan keeper dengan label pemain asing Bahkan Singo Eden di gadang-gadang siap mendaratkan ex-keeper Villaril Hal ini seperti ucapan presiden baru Arema FC, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 Dirinya sempat mengatakan, bocoran pemain asing Arema, 1 keeper asing, mantan keeper Villaril Liga Spanyol Rumor yang beredar, sang keeper yang dimaksud bernama Juan Carlos Sanchez Martinez yang kini berusia 33 tahun Juan Carlos sendiri saat ini tak memiliki klub karena kontraknya di Atletico Baleares sudah habis per 28 Januari 2021 lalu Selain ex Villaril, kemungkinan ada tiga pemain asing lagi yang akan datang berposisi back, gelandang, dan juga striker Meskipun begitu, Arema FC juga kehilangan back tim Nas Indonesia, Nurhidayat Heji Haris Yang kabarnya memilih untuk bergabung dengan AHPS Pati FC, walaupun sudah deal dengan Singo Eden Ada pun satu pemain Arema FC lainnya, Ihwan Ciptadi, resmi berpindah ke Sriwijaya FC Siiring keinginan Arema FC mendatangkan pemain baru dari squad Asuhan Sintayong Beberapa nama mulai dikaitkan bakal bergabung dengan Singo Eden Satu di antaranya ialah Heji Maulana Fikri, yang kini masih berseragam Lesiagans di Liga Polandia Bukannya tanpa alasan mengapa mesinnya Indonesia ini dikait-kaitkan dengan klub yang bermarkas di Stadiun Kanjuruhan Pasalnya, hingga saat ini Heji Maulana Fikri masih belum mendapat kontrak baru dari Lesiagans Padahal kontrak Heji bersama Lesiagans diketahui akan berakhir pada 30 Juni 2021 nanti Heji sendiri belum memberikan jawaban mengenai tim mana yang akan ia perkuat setelah hengkang dari Klub 3 Polandia tersebut Terlepas dari rumor soal Lesiagans, Arema FC sedang mempersiapkan diri akan berlagak di Turnamen Pramusim Piala Wali Kota Solo 2021 Rencananya turnamen yang bakal diikuti 8 tim ini akan digelar pada 21 Juni hingga 27 Juni mendatang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.